Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di Altutorial Cuy Pada video kali ini guys Saya akan jelasin bagaimana cara bermain game Free Fire Di laptop ataupun di PC Nah langsung aja pertama-tama kalian butuh yang namanya emulator Nah disini saya menggunakan emulator yang sering digunakan oleh youtuber-youtuber Yaitu yang bernama LD Player LDP Player kalau nggak salah seperti itu Nah silahkan kalian download aja di Google Chrome Pertama-tama buka aja Google Chrome-nya Setelah itu ketikin aja download Download Aduh sorry Download LDP Player Nah seperti ini Nah kita besarin aja biar jelas Nah silahkan kalian pilih aja yang LDP Player LDP Player LDP Player Sorry sorry LDP Player ternyata Nah setelah itu silahkan kalian pilih unduh LDP Player Nah ini Bisa kalian lihat Ini aja ada gambarnya Free Fire Mobile Legends dan masih banyak lagi ya Nah disini ada PUBG juga Ini menandakan memang emulator ini bener-bener untuk mainin game-game Android yang keren-keren ya Nah disini mulai download Silahkan kalian wajib menunggu proses downloadingnya ini sampai selesai guys Nah oke guys disini sudah selesai installnya silahkan kalian klik start aja kalau mau mulai Nah disini maka bakalan ada loading lagi ya Kok login sih Loading lagi silahkan kalian tunggu aja guys sampai proses loadingnya ini selesai Nah oke guys disini silahkan kalian bisa masuk aja di sistem APPS dan klik playstore Nah disini silahkan kalian login terlebih dahulu menggunakan akun Gmail kalian ataupun akun Google kalian ya Saya mau login dulu Nah oke guys disini saya sudah berhasil login dan langsung aja disini saya ketikin FF ya Nah disini ada Garena Free Fire The Cobra silahkan kalian klik install aja Nah disini maka langsung bakalan download apa namanya datanya guys Sebesar 657 MB Nah pastiin kalian juga memakai koneksi internet yang bagus biar nanti downloadnya lancar Nah bisa kalian lihat disini sudah saya apa namanya berhasil install dan download ya sudah selesai Tinggal klik buka aja Nah nanti bakalan tampilannya seperti ini guys Nah buat kalian yang masih awal-awal Kalian bisa menghilangkan apa namanya pintasan keyboardnya ini Karena mungkin ganggu ya Nah ini ya Dan cara pencet yang aja Setelah itu baru kalian Tadi sini sudah hilang kalau terganggu ya Kalau misalnya sudah hafal Nah kalau misalnya belum hafal ya kayak tadi munculin ya Tinggal di checklist aja Nah ini saya login dulu ya dengan Facebook saya Nah oke guys disini saya sudah berhasil masuk ke game Free Fire nya Bisa kalian lihat ya disini masih polosan karena ya memang baru apa namanya Kayak di HP Android itu nanti kalian harus download ini juga ya sampai bener-bener terdownload semua Nah pastiin yang perlu kalian ingat yaitu Kalian harus Apa namanya Memiliki koneksi yang kuat sebentar malah di invite ini Nah silahkan kalian masuk aja di game-game apa terserah Nah disini saya akan coba di training aja lah ya Oke ini saya udah Masuk di training Saya akan coba bermain Di training ya Semoga aja saya nggak kaku karena saya udah lama nggak main PP di warnet ya Karena hampir mirip-mirip kok Oke Saya mau Cata dulu Oke ini Nah ini saya sudah pakai Double AWM ya Saya coba aja disini Ternyata baru satu orang ini guys Jadi masih sepi Saya setting Saya maksimal aja lah Biar kayak orang pro Ya malah sinyalnya jelek guys Ada satu orang yang itu lumayan lah Kok ada orang lagi guys Wah saya bisa mati nih Kan beneran Aduh Malah kebanyakan C Oke kita bantai sekarang Kok ngebantai Saya itu nggak pro Kena kepala Nggak kena kepala maksudnya Pakai PC itu agak-agak susah-susah gampang soalnya Ya ditembak dari jauh guys Ternyata udah mulai rame Oke lah Kalau udah mulai rame Gashin lah boy Wuh Nggak pernah Eyalah Tambah guys Nggak susah Aduh 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 Masih kaku banget saya guys Wah Telat Ya Ternyata 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 Ya pokoknya kurang lebih seperti itu ya guys Semoga bermanfaat Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh